Bahasa Indonesia, kalau misalnya kita lagi chattingan nih Lagi chattingan dan tidak sengaja tipu atau salah tulis Maka tidak akan lari ke RTA atau kosa kata yang lain Kalaupun tipu, ya kita bisa tahu apa kosa kata yang benernya Karena gaknya jauh beda lah Tapi kalau bahasa Arab tidak demikian Salah sedikit langsung lari dan maknanya juga jauh sangat berbeda Nah, kenapa hal ini penting sangat? Karena kita sebagai musuh tidak bisa judul dari bahasa Arab Dalam sehari kita salat lima kali Oke, lima kali sehari Dan coba bayangkan kalau misalnya dalam salat kita suka salah baca ayat ataupun doanya Iatnya mau berdoa untuk kebaikan Malah jadinya keburukan akibat salah baca Nah, khususnya surat Al-Fatihah Karena surat ini merupakan rukun dalam salat Dan pasti dibaca di tiap rakaat Dan semua ibadah salat pasti dibaca surat Al-Fatihah tentunya Oke, mari kita lihat kira-kira kesalahan apa yang sering kita lakukan Saat kita membaca surat Al-Fatihah Oke Yang pertama teman-teman Ketika kita membaca Bismillahirrohmanirrohim Ada sebagian kita membaca Rahim dengan Rahim Ini merubah makna Rahim artinya yang maha penyayang Sedangkan Rahim artinya maha merdu Bacaan yang benarnya insyaallah dengan huruf H H dalam tenggorokan Jadinya Rahim Bukan Rahim Kalau teman-teman bacanya Rahim Itu dapat merubah makna atau arti dari ayat sejarah Al-Quran Salahan kedua Ketika membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Nah, artinya membaca Alhamdu Tidak menggunakan ha dalam kerongkongan Kalau kita membaca Alhamdulillah dengan ha dalam kerongkongan Ya, artinya segala puji bagi Allah Nah, sebaliknya Kalau kita baca Alhamdu Alhamdu Ha bukan tenggorokan Maka artinya segala kematian Jauh berbeda Begitu juga karena kita malas mengucapkan huruf A'in Jadinya ketika kita membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Malah dibaca Alamin Alamin menggunakan huruf A'in Artinya semesta alam Nah, kalau Alamin Artinya sakit Kalau kita baca dari awal Alhamdulillahirrobbilalamin Maka artinya sangat fatal Segala kematian bagi Tuhan Orang-orang yang sakit Subhanallah Maknanya jauh 180 derajat Tanpa sengaja kita malah memakai Allah Nah, kesalahan ketiga teman-teman Ketika kita membaca Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Ada yang membacanya dengan Iyaka Tidak menekan huruf ya Seperti Seperti sebagaimana kita jelaskan tadi Bahwa penekanan itu dapat merubah makna Kalau kita baca Iyaka na'budu Dengan menekan huruf ya Maka artinya menjadi Kepada mulah kami menyembah Kalau membaca tanpa tekanan seperti Iyaka na'budu Maka artinya Kepada cahaya matahari Kami menyembah Na'udzubillah Berbeda jauh 180 derajat Teman-teman Nah, tanpa sengaja Kita telah melakukan Tiga kesalahan Pertama, merubah makna Kemudian memakai Allah Dan yang ketiga Meminta kepada matahari Atau berlaku syirik Nah, kalau setiap salat Yang lima kali sehari Kita bacanya terus salah-salah Demikian Maka setiap merakaan Kita sudah merubah makna Membaki Allah Dan berbuat syirik Nah, itu baru al-fatihah loh Belum lagi bacaan-bacaan lainnya Jadi, yang awalnya ibadah Untuk memuja dan berdoa kepada Allah Malah sebaliknya Inilah sebab kenapa Bahasa Arab atau bahasa Al-Quran Sangat berbeda dengan bahasa Indonesia Seperti video yang sedang viral Sekarang-sekarang ini Dimana al-fatihah Dibaca dengan al-fatihah Nah, teman-teman Al-fatihah Artinya pembuka Sedangkan al-fatihah Ya, dari kata Fatahkah Kalau kita lihat dari kamus Artinya membunuh Menghancurkan Atau menghapuskan Sangat jauh berbeda Nah, dari nama surat saja Kalau Salah sebut Bisa merubah arti 180 derajat Gimana lagi, teman-teman Kalau beserta dengan Isi-isinya Isi suratnya Oke, gini Saya tidak memasuk Untuk menyerang suatu individu Melainkan dari video viral ini Kita ambil refleksinya Ya, kita renungi Dan kita ambil ibarah Kita tidak menyerang individu Bisa jadi juga itu Karena cuma kesilapan Penyebutan Ya, kita sebagai muslim Harus bisa saling berbaik sangka Karena bisa saja kita juga bisa Salah seperti itu Intinya video ini Bukan untuk ngerosting orang Tetapi untuk mengambil ibarah Dan pelajaran Wawasan serta ilmu pengetahuan Bahwa bahasa Arab itu Tidak seperti yang kita bayangkan Dan semoga setelah ini Kita bisa lebih banyak mempelajari Ilmu Tajwid Untuk memperbaiki bacaan kita Supaya sesuai dengan Kaedah bahasanya Dan saya sendiri Jujur Belum sempurna dalam Pelafalan bahasa Arab Oleh karena Sama-sama lah kita belajar Nah, terus gimana Kalau dulu Saya bacanya Sering salah-salah Kan saya tidak tahu Apakah saya berdosa Kan begitu pertanyaannya Nah, teman-teman Dalam Islam Ada yang namanya Rufi'al Qalam Yakni kondisi di mana Kamu ditoleril Apabila berbuat kesalahan Ada tiga kondisi Di mana kamu berbuat salah Namun kamu dimaafkan Yang pertama Kondisi di mana Kamu lupa atau khilaf Yang kedua Hilang ingatan atau gila Yang ketiga Tidak tahu atau belum punya ilmunya Jadi kalau misalnya Kamu tidak tahu Ya mudah-mudahan Dimaafkan dengan syarat Kamu akan belajar Dan memperbaiki bacaannya Dan kalaupun Misalnya kamu sudah belajar Dan tetap sering lupa Maka juga Walaupun begitu Kamu tetap berusaha Untuk memperbaiki Maka insya Allah Akan dimaafkan Karena Allah tahu Kalau kamu memang Ada niat untuk memperbaiki diri Dan Allah juga tahu Kalau kamu lupa Ataupun belum tahu Allah melihat prosesnya loh Nah, mungkin ini saja Untuk vlog kali ini Semoga bermanfaat Bagaimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Nonton pula video lainnya Dari Benians Aidi Jangan lupa Like, share, dan subscribe Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya